Intro Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang 10 gurun terluas di dunia. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Intro Gurun adalah wilayah dengan sedikit hujan dan sedikit atau tidak ada vegetasi yang tumbuh. Ada berbagai jenis gurun di seluruh dunia, dari gurun pasir yang panas dan terik hingga gurun batu yang dingin dan kering. Berikut ini ulasan 10 gurun terluas di dunia. Yang pertama, Gurun Sahara, Afrika Utara. Gurun Sahara adalah gurun pasir terluas di dunia, menyebar di sebagian besar Afrika Utara. Luasnya mencapai 9,2 juta kilometer persegi, meliputi sekitar 1.5 wilayah benua Afrika. Gurun ini dikenal dengan pasirnya yang berwarna merah kecoklatan dan terdiri dari beragam batuan dan mineral. Di dalam gurun ini juga terdapat berbagai jenis satwa liar, seperti kudanil, unta, dan kelelawar. Kedua, Gurun Arab, Timur Tengah. Gurun Arab adalah gurun pasir terbesar kedua di dunia, terletak di benua Asia, mencakup sekitar 2,3 juta kilometer persegi. Gurun ini terletak di negara-negara seperti Kuwait, Oman, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Gurun Arab memiliki suhu yang sangat tinggi, mencapai 50-55 derajat Celcius di siang hari, dan di bawah 0 derajat Celcius pada suhu malam hari. Ketiga, Gurun Gobi, Asia Tengah. Gurun Gobi dianggap sebagai salah satu gurun pasir terluas di dunia, mencakup sekitar 1,3 juta kilometer persegi. Gurun ini terletak di sebagian besar wilayah Mongolia dan bagian barat Tiongkok. Gurun Gobi memiliki iklim yang sangat ekstrim, dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius di siang hari dan minus 30 derajat Celcius pada malam hari. Keempat, Gurun Kalahari, Afrika Selatan. Gurun Kalahari terletak di wilayah Selatan Afrika dan mencakup sekitar 900 ribu kilometer persegi. Gurun ini memiliki iklim yang lebih moderat dibandingkan dengan gurun lainnya, dengan beberapa wilayah yang memiliki musim hujan. Di dalam gurun ini juga terdapat beberapa suku nomaden yang masih hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kelima, Gurun Simpson, Australia. Gurun Simpson merupakan salah satu gurun pasir terluas di dunia, mencakup sekitar 176.500 kilometer persegi. Gurun ini terletak di wilayah tengah Australia dan dikenal dengan pasirnya yang berwarna merah kekuningan. Gurun Simpson merupakan tempat hidup bagi beberapa hewan langka Australia, seperti Bilby dan Prenti. Kenam, Gurun Atakama, Amerika Selatan. Gurun Atakama terletak di wilayah barat daya Amerika Selatan, mencakup sekitar 104 ribu kilometer persegi. Gurun ini dikenal dengan suhunya yang sangat ekstrim dan merupakan salah satu tempat paling kering di dunia. Meskipun kondisi yang keras seperti itu, Gurun Atakama juga memiliki keunikan, seperti mata air panas, gua-gua yang luas dan pemandangan alam yang sangat indah. Ketujuh, Gurun Tar, Asia Selatan. Gurun Tar atau Gurun Great Indian Desert terletak di wilayah Asia Selatan, meliputi sekitar 200 ribu kilometer persegi. Gurun ini terletak di negara-negara seperti India, Pakistan dan Bangladesh. Suhunya juga sangat tinggi, mencapai di atas 50 derajat Celcius di siang hari. Meskipun kondisinya yang keras, Gurun Tar adalah tempat di mana terdapat bahasa budaya lokal yang beragam, seperti kelompok Rajput. Kedelapan, Gurun Namib, Afrika Selatan. Gurun Namib terletak di wilayah Selatan Afrika, mencakup sekitar 81 ribu kilometer persegi. Gurun ini dikenal dengan pemandangan yang sangat indah, terutama di sisi pantai yang indah dan pasir yang bergoyang akibat angin. Di dalam gurun ini, terdapat banyak sekali jenis tumbuhan dan satwa liar, misalnya kiamat, kaktus, dan burung unta. Kesembilan, Rup Al-Hali, Asia. Rup Al-Hali adalah salah satu gurun pasir terbesar di dunia, terletak di Asia Barat Daya. Wilayah ini mencakup sebagian Arab Saudi, Yaman, Oman dan Uni Emirat Arab. Rup Al-Hali memiliki luas sekitar 650 ribu kilometer persegi dan mencakup hampir seperempat wilayah Arab Saudi. Suhu di wilayah ini dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari dan turun hingga 5 derajat Celcius pada malam hari. Wilayah ini memiliki formasi pasir yang unik seperti bukit pasir yang kadang-kadang mencapai ketinggian 250 meter. Kesepuluh, Dastekavir, Asia Tengah. Dastekavir merupakan gurun kering yang terletak di Iran Tengah. Wilayah ini memiliki luas sekitar 77 ribu kilometer persegi, dan terdiri dari permukaan berpasir dan salin. Karena letaknya yang rendah, wilayah ini menjadi sangat panas pada siang hari, dengan suhu yang mencapai 60 derajat Celcius. Wilayah ini jarang turun hujan, tetapi ketika turun hujan, wilayah ini bisa menjadi sangat basah. Meskipun tanah didastekavir gersang dan kering, tanaman seperti rumput kering dan semak-semak dapat tumbuh di sini. Demikian penjelasan tentang 10 gurun terluas di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.